Nah ini dia, comrohnya udah jadi, hasilnya mulus, garing di luar, lembut di dalam. Ini wajib banget dirikuk di rumah ya Saselovos karena ini enak banget. Nah, buat Saselovos yang ketinggalan nonton live kursus masak online sajian sedap, aku mau ngulangin nih tips-tips apa aja sih yang harus kamu perhatikan. Dalam membuat comroh, nah tips membuat comroh supaya lembut di dalam, garing di luar, dan gak hancur. Yang pertama singkong yang cocok untuk membuat si comroh yaitu singkong mentega. Nah biasanya tuh memiliki warna kekuningan, terus kalau Saselovos beli di luaran atau dibeli di pasar itu pilih kulitnya tuh yang masih lembab gak yang kering. Terus pas dipotong bagian singkongnya, dagingnya itu warnanya tuh masih putih gak kebiruan. Nah, untuk menjaga, untuk membuat si comrohnya supaya tidak pahit, Saselovos bisa memerasnya. Terus air perasannya tuh diganti pakai air atau santan, supaya teksturnya tuh tetap lembut dan gak pahit ya. Nah, selain itu Saselovos juga bisa menambahkan kelapa parut di dalam adonan comrohnya untuk menghasilkan tekstur yang lembut, gak keras. Selain itu juga memberi rasa gurih pada comrohnya. Nah, supaya oncomnya gak langus, Saselovos bisa olah dengan cara dibuang bagian hitam-hitamnya dulu, terus boleh dibakar di atas api sedang. Lalu dimasak dengan penambahan bumbu aromatik untuk meminimalisir bau tak sedap pada oncom. Nah, cara mengisinya supaya hasilnya tuh rapi, cantik, gak pecah gitu, gak kebuka pas digoreng. Itu tuh Saselovos bisa dengan cara memipihkan singkongnya, lalu isi tumisan singkongnya bagian tengah. Nah, kemudian dikepal-kepal sambil ditekan-tekan supaya hasilnya tuh padat pas digoreng juga gak amyar atau gak hancur. Nah, supaya comrohnya tidak hancur saat digoreng, pastikan minyaknya udah dalam keadaan panas. Terus masukkan comrohnya juga jangan terlalu banyak. Jangan langsung diaduk, tunggu sampai berkulit dulu, baru dibolak-balik sampai matang. Nah, itu tadi tipsmu untuk membuat comroh supaya hasilnya mulus, lembut di dalam, garing di luar, dan gak hancur ya Saselovos. Terima kasih banyak buat Saselovos yang udah nonton live kali ini dari awal sampai akhir. Semoga resepnya bermanfaat, sampai ketemu di live berikutnya. Bye-bye! Bye-bye! Sub indo by broth3rmax